Kasus video Asusila Kebaya Merah viral dan kini dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian dari Jawa Timur. Dua pelaku video Asusila Kebaya Merah tersebut kini sudah diamankan oleh Subit 5 Cybercrime di Reskrimsus, Polda Jatim pada minggu 6 November 2022. Kedua pelaku ditangkap saat berada di tempat kos yang berada di Jalan Medokan, Surabaya, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di Reskrimsus, Polda Jatim, Kombes Pol Farman pada Senin 7 November mengatakan kedua pelaku saat ini dalam proses penyidikan. Pria pemeran video Asusila Kebaya Merah diketahui berinisial ACS, sedangkan wanita muda pemeran video Asusila Kebaya Merah berinisial AHA. Menurut aparat kepolisian, ACS merupakan seorang pengusaha event organizer atau I.O. Sedangkan AHA, wanita muda dalam video Asusila mengenakan Kebaya Merah dan bahan kain batik tersebut merupakan seorang model. AHA wanita berusia 24 tahun tersebut diketahui merupakan warga Malang, Jawa Timur. Dua pemeran video Asusila Kebaya Merah saat ini diamankan Polda, Jawa Timur. Pengakuan pelaku video dewasa tersebut dibuatnya baru satu kali. Demikian disampaikan oleh PLH Kasupit 5 Cybercrime di Treskrimsus, Polda, Jatim, Kompol, Haryanto, Rante, Salud. Lanjut Haryanto, video tersebut dibuat di sebuah kamar hotel yang berada di kawasan Jalan Sumatera, Surabaya, kisaran pada Maret 2022 lalu. Video Asusila Kebaya Merah tersebut ternyata viral dan membuat heboh warganet. Kata Haryanto, pelaku membuat video tersebut dengan peralatan ala kadarnya. Keduanya merekam adegan tak senono itu hanya menggunakan kamera ponsel dan tripod saja sebagai penyangga kameranya. Video Asusila Kebaya Merah membuat heboh dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar dunia mayat tersebut, sosok wanitanya mengenakan Kebaya Merah dengan bawahan atau rok mengenakan kait batik. Haryanto mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara bahwa pelaku memiliki alasan mengenakan Kebaya Merah saat beradegan tak senono tersebut. Pelaku mengatakan alasannya mengenakan Kebaya Merah serta rok jarik batik panjang hanya untuk fantasi saat beradegan tak pantas tersebut. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan post-sebut.co. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!